Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat semuanya ya teman-teman Kali ini Tidharut akan menyajikan konten agak lawa sekali teman-teman Konten atau foto yang saya jepret sendiri pada tahun 2009 dan 2010 Di foto ini adalah perjalanan saya di Daoplima Purwokerto Selama kurang lebih 4 menit ke depan, saya akan memandu kalian menjelaskan bagaimana jalanan foto-foto saya Naik kereta api di jaman era Perumka atau pada saat itu juga dengan nama PT Kereta Api disingkat PT KA Di foto ini kita akan melihat bagaimana proses pergerakan langsir kereta kelas eksekutif yang didorong oleh Lokomotif D sebagai Lokomotif Langsir Dan ini adalah kereta api yang saya naiki Kalau tidak salah, seingat saya ini adalah kereta api Purwokaya Express Saya naik KA Purwokaya Express dari stasiun Gambir dan turun di stasiun Kroya KA Purwokaya Express memiliki tujuan akhir stasiun Cilacap dan memutar lokomotif di stasiun Kroya Ini adalah penampakan interior dari kelas eksekutif atau K1 Dan ini adalah foto kelas bisnis atau K2 Foto ini adalah perjalanan malam hari di mana terdapat pedagang asongan ya teman-teman saat itu Nah siapa nih yang pernah naik kereta api ke arah Jawa dengan melihat pedagang asongan menjajakan dagangannya Komentar ya yang pernah mengalami hal tersebut Ini adalah momen bersilang dengan kereta api jarak jauh lainnya dari arah yang berlawanan Saya lupa sekali di stasiun apa yang jelas ini adalah di daerah Daoplima Purwokerto Persilangan kereta api di stasiun memang hal wajar saat itu karena masih single track atau satu jalur Ini adalah stasiun Notok Stasiun yang jika dari arah Jakarta setelah stasiun Prokerto Setelah stasiun ini kita akan melewati terowongan ke Basen dan Notok Selain dua terowongan tersebut setelah Notok akan melewati jembatan sungai Serayu yang panjang Dan di foto ini adalah persilangan dengan Kak Tak Saka dari arah Jogjakarta Posisi saya berada di stasiun Notok Baiklah teman-teman itulah sejumlah foto lawas file saya Perjalanan kereta api di era Perumka atau PT KA pada tahun 2009 dan 2010 Wah lama juga ya sekitar 14 sampai 15 tahun jika dihitung di tahun 2024 Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Salam sehat selalu Jangan pernah bosan menyaksikan tayangan konten saya Terima kasih Dan nantikan konten-konten video saya berikutnya Terima kasih